Menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78, berbagai macam event kemerdekaan mulai digelar oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Namun berbeda halnya dengan seorang warga di Goron Rontalo yang bernama Salahuddin Pakaya, dia membagikan bendera merah putih secara gratis kepada para pengguna jalan. Puluhan bendera merah-merah putih dibagikannya kepada pengguna jalan yang melintasi di simpang empat jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di kompleks rumah adat Dulohupa, kota Gorontalo, selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023. Hal ini dilakukannya secara ikhlas tanpa mengharap balasan. Menurutnya dirinya membakina bendera secara gratis itu sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para pahlawan yang telah berkorban merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu kata Salahuddin, kemerdekaan ini diraih dengan berbagai macam cara oleh para pejuang, sehingga sebagai warga negara Indonesia tentu sangat menghargai nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Dirinya mengaku bahwa hal tersebut dilakukan karena sangat terinspirasi dari film-film perjuangan pahlawan nasional. Inspirasinya dari mana? Eh, inspirasinya begini. Saya merupakan bahwa kita kan mau menghadapi hari kemerdekaan. Kemerdekaan ini ditempuh dengan berbagai macam cara oleh para pejuang. Dan saya sebagai warga negara, rakyat Indonesia, tentunya saya sangat menghargai nilai-nilai perjuangan para pejuang bangsa kita. Dan bentuk itu dengan kita melihat betapa sangat-sangat berat perjuangan para pejuang bangsa kita. Dan bentuk saya sebagai warga negara hanya menghargai bentuk perjuangan. Dan meneruskan nilai-nilai perjuangan tersebut dengan membagi-bagikan bendera secara gratis untuk dipasangkan di rumah masing-masing. Dan ini sangat terinspirasi saya dari melihat film-film perjuangan Jenderal Besar Sudirman, Janu Kuni, dan film-film bangsa Repubusi kemarin. Nah, makanya saya sebagai warga masyarakat sangat-sangat mati sebagai warga negara Indonesia. Dan saya berharap bahwa ini akan terus ke depannya bagaimana kita menghormati sebuah hasil dari perjuangan. Untuk itu Salahuddin Pakkaya berharap, agar ke depannya seluruh masyarakat warga Indonesia terus menghormati hasil dari sebuah perjuangan. Tim Liputan Dulohupa.id melaporkan.